Halo semua, balik lagi di channel gue Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar Made in Indonesia Gokil Gue bangga banget sih gitar made in Indonesia Sekarang udah mulai bersaing nih di pasar pergitaran di Indonesia Jadi Jadilah tuan rumah buat negeri kita sendiri nih Ini ada Oki Gitar, ini dari Ambarawa Indonesia Wow, gokil ya Warnanya cakep banget, gue suka nih Ini Shearwood Green gitu ya Dengan Mint Green Pigard Ada ininya nih Double Bone Hmm, kayak Fender-Fender 60an lah ini Telecaster basicnya Oke, kita coba bahas Speknya, speknya dia pake One Piece Mahogany Dia pake One Piece Mahogany bro Oki itu adalah custom gitar di Indonesia Jadi custom ini harus kita luruskan dulu ya Custom itu bukannya berarti gitar replika atau gitar palsu gitu Justru, gitar custom adalah kasta tertinggi dari sebuah gitar Jadi kalau lo tau Fender Custom Shop, Gibson Custom Shop itu harusnya mahal banget Karena dia bener-bener dibikin sesuai speknya sama apa yang kita mau gitu Dan si Oki Gitar ini menyanggupi untuk bikin custom gitar yang kalian mau Jadi ini salah satu custom gitar yang menurut gue cukup gokil Oke, langsung aja yuk Kita bedah satu-satu Dia pake Maple Neck pastinya Nah, ini yang menariknya nih Profile Neck-nya dia pake Asimetry Snake Shape Jadi profilnya mirip-mirip kayak V-Shape ya Jadi kalau temen-temen pernah nyobain Fender-Fender tahun 50an ya 5-4 gitu Kalau nggak salah 5-4 gitu Atau Fender-Eric Clapton Dia kan agak V-Shape-nya ya Nah, ini seperti itu nih Tapi nggak setajam V Dia agak lebih round lah Cenderung lebih agak gemuk Ini agak gemuk sih emang disini sih Tapi so far sih kalau untuk gue Gue kan ya nggak terlalu suka main stradier, stradier, stradier begitu So far sih so good sih Nggak terlalu susah untuk dimainin Emang perlu beradaptasi Tapi lo udah mainin beberapa kali Juga udah ketemu sih Oke, terus Radiusnya Mungkin antara 12 mungkin ya Ini radiusnya mungkin 12 ya Kayaknya dia agak lebih flat Enggak 9,5 Kayaknya 12 deh Antara 12 atau 9,5 sih Jadi masih sangat nyaman dimainin Nah, terus dia juga udah pake stainless steel fret Fretnya stainless, bro Gokil ya Pickupnya dia juga udah pake premium tele AZT pickups Ini pickup buatan anak bangsa juga Wah, makin lokal pride nih Makin lokal pride nih gue nih Kari anak bangsa sekarang Udah bisa bersaing lah Sama gitar-gitar Luar menurut gue ya Pickupnya juga udah Ini premium pickup, bro Oke, terus partnya Ya pake part standar sih Part standar gak terlalu jelek-jelek banget Tapi Standar partnya udah oke Terus dia pake tuningnya model Clouson Kayak begini Frettingnya juga bagus Alus Cakep Fretnya cakep Alus banget Oke, kita lihat Nah, gue jadi kalau mau nyobain gitar Gue selalu lihat Apakah gitar ini presisi atau enggak Cara simple Lo lihat gitar yang presisi adalah Ini nih Inline nih Dot inline ini nih Titik inline ini Berada di antara Senar nomor 4 dan nomor 3 Jadi ini kelihatannya Centernya gitar kan disini nih Nah, ini presisi nih Gitar ini presisi nih Oke, ini clean sound ya Clean gue agak break up Di Valetone GP100 Gue pake Valetone GP100 ya Direct aja langsung Tadi sound necknya Yang dari tadi kita dengerin Sekarang Middlenya ya Middle itu antara neck dan bridge Jangan lupa like that dan ini breath-nya sekarang gua mau pakai sound yang lebih gahar ya gua pakai paleton GP100 juga ini ada preset yang gua bikin ya ini buat gahar middlenya breath Sorry kita tuning dulu dikit Baru nyampe soalnya gitarnya juga Jadi emang harus kita Tuning masih turun-turun Soalnya kalo gue nyobain gitar Pasti gue bending-bending nih gitar Alright Terima kasih telah menonton Alright Playability aman nyaman Tapi emang necknya agak lebih gemuk sih Tapi so far sih gue aman ya Kalo gue aman ya Untuk neck-neck gemuk kayak gini Gue masih aman sih Tapi Buat temen-temen Misalnya yang pas nonton review ini Ini gitar menarik nih Gue mau order nih Tapi kata Bang Freddy Necknya agak lebih gemuk nih Nah Di Oki gitar sini Juga bisa lo nge-custom Untuk neck shape-nya Jadi agak lebih Slim gitu Bisa juga kok Tenang aja Jadi Yang gue review ini emang Necknya cenderung agak gemuk Buat gue Yang main gitar Cuma neng-neng-neng doang Gue masih nyaman-nyaman aja gitu Gue sih So far aman-amanannya gitu Tapi kalo temen-temen yang main gitarnya Modelnya Suka ngebut-ngebutan Mungkin bisa nge-custom Yang lebih slim sedikit Ini sih Cuman Disini doang sih Sisanya aman banget Gue suka warnanya Cakep banget Chatnya cakep banget Presisi Rapi Wow Made in local sih Sekarang udah Udah bisa banget Bersaing sih Udah sangat bisa Banget bersaing Nah ini Two-piece maple neck ya Jadi Two-piece itu Di fretboardnya Sama di necknya Sambungan Tapi So far oke Rapi banget Halus Halus pisan Oh ya Soundnya Asik Soalnya dia pake Pickup premium Dari AZT Pickups juga Jadi partnya udah oke banget sih Dari pickupnya Standar Partnya juga Bukan standar yang abal-abal banget ya Standarnya juga udah oke banget Soundnya Galaknya dapet Galaknya dapet Soundnya gahar Gahar Ini gahar gitar Gitar ini Terus dia juga Necknya Satin ya Nggak di furnish ya Satin Jadi lebih halus Logonya Simple banget Oke Jadi Kesimpulannya Gitar ini Aman Asik Harganya Harganya berapa bang Ini Untuk gitar ini Harganya 5.800.000 Mahal bang Ya Sebanding sama Kualitasnya sih Kalau menurut gue sih 5.800.000 Hmm Ya Kalian nilai sendiri aja gitu Pickupnya juga udah pake Pickup premium Terus Shapenya rapi Rapi banget Ini rapi banget Bikinannya Untuk Gitar Custom Indonesia Menurut gue Layak sih Buat lo beli sih Mungkin Kalau teman-teman Yang mau ngecustom Gitar Lo punya model Gitar Kesukaan lo Atau lo Mau warna lain Bisa juga order Di Oki Gitar Gitu Paling minusnya nih Kalau menurut gue Agak berat aja sih Bodinya sih Agak berat ini Kalau kita mainin 2-3 jam Ini pegel juga Engcok di badannya Kalau buat Yang Ngonten-ngonten Di rumah duduk Gini sih Masih Enak sih Soalnya dia pake One piece Mahogani sih Cenderung agak Lebih berat Tapi masih Masih oke lah Buat teman-teman Yang biasa Main gitar Les Paul Masih Masih nyaman sih Tapi yang biasa Main gitar enteng Cukup agak berat Gitar sih Oke Jadi Sekini dulu Review dari gue Kesimpulannya Layak untuk dibeli Layak banget Soalnya ini gitar custom Balik lagi Gitar custom Lo bisa Nge-custom Sesuai selera lo Jadi Kelebihannya gitar custom Adalah Misalnya kayak gini Gue suka gitar ini Tapi naiknya gue mau slim Bisa Gue suka model kayak gini Tapi gue maunya warna hijau Bisa Gue maunya warna pink Misalnya warna orange Bisa Oke thank you Sekian dulu video dari gue Dan Misalnya ada pertanyaan Seputar gitar Comment aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab Pertanyaan dari kalian Dan Barang apa lagi yang akan kita review Comment aja Sebisa mungkin kita akan review barangnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Bersambung 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 Bersambung